Tolong dirawat makamnya tunti pak, kemarin tuh aku selalu denger suara orang nyanyi dan tadi jelas banget di dapur aku liat bayangan Apa yang di bilang kamarnya tuh bener mas Kau pikir aku gila, bos itu pasti gak betah dan aku yakin dia pasti dihantuin mak Rumah Iblis adalah sebuah film horor Indonesia tahun 2023 Yang disutradarai oleh Bambang Drias dan ditulis oleh Vidya Ariestia Cerita dalam film akan unik karena sebagai pemain yang membintangi Terdapat aktor dan aktris Indonesia berbakat yang membintangi film terbaru ini Seperti Aura Kasih, Alex Abad dan Wanda Hamidah Selain itu ada Sarah Felicia, Egy Fedli dan Fauzan Evano juga hadir dalam film horor ini Sekedar informasi, Aura Kasih sempat vakum selama 4 tahun Aura Kasih kini muncul lewat film horor ini Rumah Iblis Rumah Iblis ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang mendapat teror dari mahluk halus menunggu lukisan anti Terdapat sebuah keluarga yang selalu mendapat gangguan dari mahluk halus Pasangan suami istri memiliki rencana pindah rumah karena satu hal Bayu yang diperankan oleh Alex Abad merupakan seorang pekerja yang akan pindah tugas Keluarga Bayu harus pindah tempat tinggal karena ia juga harus menempati tempat pekerjaannya yang baru Hal ini tidak menjadi yang pertama kali bagi keluarga Bayu Sang istri Bayu yaitu Maya diperankan Aura Kasih juga sudah terbiasa dengan pindah tugas dari suaminya tersebut Meskipun bukan hal yang baru tetapi kali ini Maya menolak untuk mengikuti suami pindah tugas ke suatu tempat yang baru Walaupun begitu sebagai istri Maya harus mengikuti kemanapun suaminya pergi Maya tetap memutuskan untuk pindah rumah pada tempat baru Bayu bekerja Mereka memutuskan pindah pada rumah dinas yang terletak di sebuah pedesaan Setelah resmi pindah pada rumah dinas yang baru tersebut banyak hal janggal yang terjadi Bayu dan Maya banyak mendepati hal-hal janggal yang terjadi pada rumah pedesaan tersebut Bahkan mulai dari awal mereka tinggal sudah terdapat hal-hal janggal yang terjadi Bayu dan Maya kerap mendapatkan teror dari makhluk halus yang menempati rumah Ternyata makhluk halus yang selalu meneror keluarga berasal dari lukisan antik Rumah yang Bayu dan Maya tempati juga menyimpan sebuah rahasia yang berkaitan dengan teror tersebut Apakah keluarga Bayu bisa melewati teror dan mengungkap rahasia dalam rumah tersebut? Siapkan diri kalian untuk menonton film Rumah Iblis ketika sudah tayang pada tanggal 23 November 2023 nanti Apakah kalian tertarik untuk menonton film yang satu ini? Silahkan komen di bawah Terima kasih sudah menonton video ini Pastikan kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya Dengan cara mensubscribe channel phone news dan share ke teman-teman kalian Agar kalian tetap terupdate seputar dunia perfilman dari channel phone news Jangan lupa kirim support tank sebagai bentuk respect Agar channel phone news lebih semangat lagi upload video terbaru Sampai ketemu di video selanjutnya dan selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton